Masih di Kompas Jateng, Saudara, sebuah hotel di Solo, Jawa Tengah menawarkan pernikahan dengan konsep drive-thru. Kegiatan seperti memberi sumbangan, foto bersama, hingga hidangan, semua dilakukan tanpa turun dari kendaraan. Prosesi pernikahan dengan konsep drive-thru ini digelar oleh Hotel Sahid Jaya Solo, Jawa Tengah. Khusus untuk akad nikah, digelar seperti biasa tapi di luar ruangan. Tamu yang hadir dibatasi hanya keluarga dan semua wajib mengenakan masker. Resepsi yang digelar baru menggunakan sistem drive-thru mulai dari kedatangan tamu dan protokol kesehatan ketat sudah diterapkan. Tamu datang langsung diperiksa suhu tubuhnya dan tetap diminta mengenakan masker. Untuk sumbangan bisa dilakukan secara tunai ataupun dengan uang elektronik. Kemudian tamu meluju pelaminan untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Suvenir dan hidangan pun diberikan langsung di tenda yang sudah tersedia. Semua dilakukan tanpa perlu turun dari kendaraan. Dengan sistem ini, maka tamu yang datang bisa lebih banyak dan aman. Dengan konsep drive-thru ini, karena ini tempatnya di open door, sehingga tamu bisa lebih luas. Kalau di dalam ruangan, sesuai dengan surat edaran wali kota Solo, dibatasi hanya maksimal 50%. Sehingga tentunya untuk calon mempelai atau pandang masyarakat yang ingin menikahkan putera-putrinya, kesempatan emas untuk bisa melakukan kegiatan pernikahan dengan konsep drive-thru ini. Konsep pernikahan semacam ini bisa digerakkan di mana saja dan oleh siapa saja, karena prinsipnya tidak mengumpulkan orang dalam satu lokasi. Dengan sistem drive-thru, semua kebiasaan dalam pernikahan bisa dilakukan dengan aman. Konsep pernikahan semacam ini bisa menjadi solusi di tengah pandemi, karena momen pernikahan tetap bisa meninggalkan kesan. Maka meskipun di tengah pandemi, maka kita pun bisa kreatif dalam membuat konsep pernikahan.